Jika 2P plus 3Q min 3R sama dengan negatif 1 Min 3P min 2Q plus 3R sama dengan min 12 Maka hubungan P dan Q adalah Gimana hubungannya? Baik-baik saja gitu ya Bukan, bukan begitu Nah, untuk mencari tahu hubungan P dan Q Otomatis dong kita harus tahu berapa P, berapa Q kan gitu ya Untuk mencari tahu berapa P, berapa Q Don't forget Berarti kita gunakan eliminasi lagi Jadi di sini Kalau mau diserjakan ini Solution Selalu hadapi masalah dengan senyuman kan Apa? Tadi? Iya betul, solution ya Biar apa? Iya betul, biar Biar ada inspirasi gitu kan ya Nah, kawan-kawan perhatikan coba sini Ini kan kalau kita eliminasi Gak mungkin ini Gak mungkin akan selesai dalam berapa 2 menit, 3 menit, gak mungkin Ya, lama pasti Ketemu, apalagi 3 pariah bawah 5 menit, mau itu Kan gak mungkin Makanya si pembuat soal itu jenius Jeniusnya gimana? Dia bikin soal seolah rumit Padahal ini bisa dikerjakan dalam beberapa detik Caranya gimana? Yaudah kita perhatikan nih Kan 2P Plus 3Q Min 3R Kalau kawan kan sudah bisa Maha gak usah ditulis lagi Gak apa-apa gitu ya Terus kemudian Min 3P Min 3P Min 2Q Terus 3R Sebaliknya min 12 Yang ditanyakan kan hubungan P sama Q ya P sama Q Hubungannya Tadi gimana? Iya baik-baik saja ya Tinggal kita operasikan saja Karena disini sudah R-nya sudah sama nih Kopisiennya Kan kita kalau mau cari tahu P dan Q Berarti kita buang R kan? Kan sudah sama ya coret-coret Kan jadi 0 Artinya tambah 2P dikurangi Ditambah negatif 3P Berarti min P kan? Nah 2P ditambah 2P ditambah negatif 3P Ini artinya sama saja dengan 2P Dikurangi 3P Berapa? Min P itu kan ya 3Q dikurangi 2Q Berarti plus Q ya Hasilnya ini sama dengan Min tambah min kan min ya Min 13 Nih Ini persamaan nya Kita itu disuruh menentukan hubungan P dan Q Nah kira-kira perhatikan disini Kita kan kalau mau Itu harus nyari Berapa P, berapa Q Itu kan? Berapa P, berapa Q Itu kan lama Pakai eliminasi substitusi Tadi lama gitu Ternyata Untuk mengerjakan soal ini Maksudnya gitu ya Untuk mengerjakan soal ini Maksudnya Kita tutup apa itu ya Kita cukup pandangi saja Prototin aja Prototin Gimana? Sudah belum prototin? Hmm? Bidah? Nah gimana tuh? Ada hasil Ada ini enggak? Hah? Enggak ada sih Kalau enggak ada Oke kita bahas panggur ya Ini artinya begini Min berapa Ditambah berapa Hasilnya min 13 Gini Analoginya gini Ketika bilangan negatif itu lebih besar Ditambah yang positif kecil Maka hasilnya kan negatif Gini ya Artinya kalau misalkan kita punya negatif 10 Ditambah 1 Itu kan hasilnya negatif Nah artinya begini Artinya Ketika dia hasilnya negatif Maka otomatis ada penjumlahan bilangan negatif dan positif Berarti yang besar Angkanya itu adalah yang negatif Otomatis dong disini yang besar Pasti yang P Itu Karena hasilnya negatif Berarti yang P ini P ini kan harus negatif Berarti kira-kira berapa nih Anggap Misalkan sama kita itu 16 ya 16 Jadi min 16 Tambah berapa Supaya jadi min 13 Plus 3 kan Plus 3 Benar gak min 13 Benar ya Artinya Pnya 16 Ki nya 3 Jadi cukup ditebak aja Nah ini sebagai P Dan ini sebagai Ki P nya berapa berarti P nya sama dengan 16 Jangan pakai negatif Awas hati-hati Karena negatif ini milik ini Milik rumus ini Min P gitu Bukan milik rumus Sorry Milik persamaan yang ini Pariabel yang Koifisien P gitu Koifisien Koifisien Pariabel P gitu Maksudnya Min gitu Jadi kawan-kawan Oh P nya 16 Dan Ki nya 3 Berarti kalau begitu Hubungannya gimana Iya betul P 16 Artinya 16 16 lebih dari 3 Berarti P Lebih dari Ki Ada gak di Opsiien Ada Tanya-tanya jawabannya P Begitu kawan-kawan Jadi untuk pentingan soal ini Gak harus pakai eliminasi Sudah lama Kalau pakai seperti itu Kita waktu kehabisan Kita keburu selesai Langsung nanti Sat dan sendiri Itu nanti ya Bukan Sat dan Bukan Bukan cross lagi Tapi Sat dan gitu Saking Lamanya kita mengediakan Begitu kawan-kawan Understand Yang ini Koifisien Ijiji Steady-steady Mantap Disini sudah disediakan Sebuah masalah Namun apapun masalahnya Minumnya adalah Tetap Teh botol So-so Soalnya kayak gini nih Masalahnya nih Jika diameter sebuah lingkaran Ditambah 50% Maka luas lingkaran Akan bertambah sebesar Bla 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 A 250% B 225% C 125% D 100% Dan E 75% Oke kawan-kawan Dalam kesempatan ini Saya akan mengeksekusi soal ini Dengan dua cara Yang pertama itu adalah Cara camal Yaitu cara manual Gitu ya Camal Dan yang kedua Nanti insya Allah akan menggunakan Cara cepat Sebagaimana request dari kawan-kawan Yang Mempertanyakan Beberapa Cara penyelesaian yang tercepat Karena Berkaitan dengan Waktu pengerjaan Sebetulnya sih Cara cepat itu muncul Atau hadir Ketika tergantung jenis soalnya Kalau misalkan bisa dikaitkan dengan cara cepat Cara cepat Kalau lambat Lambat Namun Saya berharap sih kawan-kawan bisa Mengekarkan dengan cara manual dulu Karena cara cepat itu sebetulnya hadir Atau terlahir dari cara lambat dulu Cara manual dulu Nanti baru bisa ditemukan cara cepat Gitu ya Nah kalau kita bisa cara Lambat Maka nanti soalnya jenis apapun Yang dimodif oleh si pembuat soalnya Kita akan tetap bisa menghentikannya Jadi pertama Kita hadapi dulu Masalah ini dengan Se-Nyeman Bismaya dulu Bismaya gitu ya Solution Kita pertama Kediatan dengan camal Cara manual Gitu ya Kalau cara manual Berarti kita tahu kan Luas lingkaran itu Rumahnya adalah V Air Kuatan Dimana r-nya itu sendiri Ini r-nya itu sendiri Adalah diameter dibagi dua kan Nah karena disini Yang diketahui diameter Maka kita bicaranya disini Bukan jari-jari Tapi diameter Nah Karena disini ada Dua kali luas lingkaran Yaitu lingkaran yang Sebelum ditambah 50% Dan lingkaran yang Diameternya sudah ditambah 50% Berarti ini kita anggap Ini menjadi Luas lingkaran yang pertama Sama dengan V R-nya kita ganti Jadi diameter Diameter dibagi dua kan Wadakin Nah ini sama aja Dengan luas lingkaran yang pertama Itu adalah V D kuadat Per Dua pakat Duanya pakatin dua Karena dua ini Semua yang ada dalam kurung SCTP Satu untuk Semua gitu ya D pakat dua D kuadat D kuadat D pakat dua 4 Berarti 4 disini Atau ini Kedepanin luas lingkaran yang pertama Ini sama aja dengan Kedepanin 1 per 4 V D kuadat Nah ini luas lingkaran yang pertama Sebelum diameternya ditambah 50% Nah katanya nih Diameternya sekarang ditambahin 50% Berarti sama aja dengan D Sama dengan D nya ditambah 50% 50% itu kan 50% Ini artinya sama aja dengan D Ditambah Satu per dua kan Ini kalau kita percaya Ya kan Nah D tambah satu per dua kan Itu sama aja dengan Ini kali kan kan Di sini D kali dua D tambah satu Dia bertuah 3D Per dua Nah gitu Maka luas lingkaran yang kedua Berarti ini sama aja dengan V R kuadat V dalam kurung D diameter kan gitu Dibagi dua Kan luasnya itu ya Luas lingkaran itu kan ini Karena jari-jari nya diganti Dari jari itu kan D dibagi dua Nah sekarang kita punya Diameternya 3D Berarti kita ganti V dalam kurung 3D Luas diameternya kan D ini itu kan 3D Dibagi dua Dan forget per dua Lalu dibagi dari ini dengan dua Nah dibagi lagi dengan dua Oke Kau ingat di sini Don't forget kuadatnya Oke Ingat Kuadat ini Milih semuanya dalam kurung SCTV Satu untuk Semua Ini itu ya Jadi ini P kali Kali 3 pakat 2 Ya betul 9D pakat 2 D kuadat per 2 pakat 2 4 2 pakat 2 4 juga Gitu kan Nah ini sama aja dengan Kita kotak di sini nih 9D kuadat Per 4 Dibagi Dibagi 4 per 1 tuh Ingat Bagi bisa jadi kali Dengan takat pembilang Dibagi jadi pembilang Bagi 9D kuadat Per 4 Kali 1 per 4 Gitu kan Di sini Ini kan dari Sama aja dengan 9D kuadat Kali 1 Ya 9D kuadat 4 per 4 16 Nah jadi yang ini Bentuknya 9 Per 16 Kata ke depannya nih Pi D kuadat Nah gitu Ini luas lingkaran yang kedua Gimana Ada sih Jadi sedih sedih Mantap 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 Bingung-bingung Minimal bingung ya Karena bingung Tandanya kita berpikir Kalau nggak bingung Itu yang agak Danger gitu ya Karena tandanya Kita tidak berpikir Kalau nggak berpikir Ya susah untuk Jadi bisa Minimal bingung dulu ya Setelah ini Ini kan luas lingkaran yang kedua Luas lingkaran yang kedua Nah yang ditanyakan Itu kan Persentasi pertambahan Yang ditanyakan ini Jadi Kalau begitu Jadi Persentasi Persentasi Penambahan luasnya Penambahan luas Adalah Seperti gini Berarti kalau Persentasi penambahan luas Berarti itu kan Luas lingkaran yang kedua Dikurangi luas lingkaran yang Pertama Dibagi luas lingkaran yang Pertama Kan gitu Ini kan sama aja dengan Luas lingkaran yang pertama Berapa Kok yang ke Kedua ya Kedua Kedua ini kan 9 per 16 9 per 16 Pi D Kuadat Kurangi 1 per 4 Pi D Kuadat Per Pi D Kuadat Itu kan Ini sama aja dengan 9 per 16 Kurangi 1 per 4 Berarti kita Gimana ya Sini ya Sini ya 9 per 16 Kurangi 1 per 4 Nah ini kan sama aja dengan Per 16 Berarti Disamanya dulu penyebutnya nih 16 bagi 16 1 kali 9 9 Kurangi 16 bagi 4 4 kali 1 4 Nah 9 kurangi 4 3 ber 2 5 per 16 Jadi ini hasilnya 5 per 16 Apa Pi D Kuadat Per Per berapa Pi D Kuadat Nah Ingat luas lingkaran yang pertama itu kan 1 per 4 Pi D kuadat Berarti ini don't forget 1 per 4 Ini juga sama 1 per 4 Ini Pi D kuadat Ini Pi D kuadat Coret aja Ini sama aja dengan 5 per 16 Dibagi 1 per 4 Nah ini bagi jadi kali itu Tangka yang atas 5 per 16 Sekali 4 per 1 Coret Coret Jadi ini 4 kan 16 bagi 4 4 4 bagi 4 1 Jadi 5 per 4 5 per 4 12 lingkaran Persentase penambahan Waktu itu Kalau kita rubah Ke dalam bentuk Persentase Berarti ini kan sama aja dengan 1 5 bagi 4 Itu kan dapat 1,25 Kalau kita rubah Jadi persentase Berarti ini kan sama aja dengan Kali kan 100% Ya betul 125% Berarti ada yang ada option 125% Oh ada Ternyata jawabannya yang paling tepat adalah yang C Gitu Ternyata jawabannya yang paling tepat adalah yang C Ternyata ya Gigi-gigi Stere-stere Mantap Gitu Bingung-bingung Minimal Bingung Karena bingung Ternyata kita berpikir Nah Kalau cara seperti ini Itu kan agak lama sekali Bukan agak lagi Tapi lama Gitu Maka Kita akan coba selesaikan secara ini Dengan cara cepat Oke Pertama Apa yang harus kita lakukan Tetap rototin nih Tetap rototin video ini ya Jangan sampai berkedip Ya rugi nih Kalau berkedip Nanti ketinggalan Oke kita pakai warna yang biru Atau merah Merah ya Ini kan ada Kita kan bicara tentang luas lingkaran Luas lingkaran itu kan sama aja dengan V R kuadrat Dimana R nya itu kan Diameter dibagi 2 Nah supaya cepat Yaudah diameternya Nah kita anggap sebagai Subah bilangan Katakanlah diameternya 4 Nah berarti kalau diameter 4 Berarti jari-jarinya berapa tuara R nya Berarti R nya sama dengan 2 Kan gitu ya Berarti luas lingkaran yang pertama Itu kan P R kuadrat Nah berarti ini R nya kan 2 Berarti P kali 2 pangkat 2 Alias 4P Nah ini luas lingkaran yang pertama Nah sekarang Luas lingkaran setelah ditambah 50% Berarti 50% dari diameter yang pertama Berarti ini sama aja dengan luas lingkaran Yang kedua itu sama dengan P R kuadrat juga ini Nah tapi R nya Nah tapi R nya Dari diameter Yang telah ditambah 50% Kalau tadi diameternya 4 Ditambah 50% dari 4 berapa 2 kan Setengah dari 4 kan 2 Eh kan 2 tambah 4 6 kan Nah berarti rasionya berapa R nya berapa Sorry bukan rasionya Jari-jari berapa Bagi 2 aja 6 nya 3 kan Oh 3 Berarti setelah ditambah 50% itu Jari-jari ini jadi 3 Ini menjadi P kali 3 pangkat 2 Menjadi oh ternyata Luas lingkaran yang kedua itu 9pi Nah Untuk mengetahui persentasenya Untuk mengetahui persentasenya Jadi disini Jadi persentasenya Sama aja dengan 9pi Dikurangi 5pi Ini kan tetap Karena yang ditanyakan adalah Penambahan persentase Dibagi Luas lingkaran yang pertama Dan 4pi Nah gitu 9 kurangi 5 Kok 5 4 sorry 4 ya 4 ini kan Ini 9pi 9pi itu dari luas lingkaran yang kedua Dikurangi leasingkan yang pertama 4pi Jadi ini sama aja dengan 5pi per 4pi Ini pi Ini pi coret Jadi 5 bagi 4 berapa 1,25 Nah karena yang ditanyakan persentase Yaudah Kalikan 100% Alias Iya betul 125% Begitu Sudah Selesai Begitu Understand Emigration Minap-minap Easy-yip Seri-seri Mantap Oke kawan-kawan Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan Dari setan ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Thank you for your attention Thank you for hearing Thank you for your attention See you next video Assalamualaikum warahmatullahi Nama Barakatuh